Baik terima kasih Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 17 Agustus Salam Merdeka untuk semuanya Teman-teman perlu diketahui untuk pembelajaran hari ini Karena di tempat saya perlu diketahui Pada waktu itu saya mengawali untuk menanam alpukat itu Saya tidak percaya diri Saya tidak pede sama sekali Karena alpukat adalah identik Alpukat itu bisa tumbuh, bisa berbuah Di MDPL antara sedang Antara 300 MDPL sampai ke atas Dan di desa wisata jambu ini DPL-nya hanya 90 Jadi kondisinya itu sangat panas sekali Sangat panas sekali Tidak mungkin lah pada waktu itu Ini saya cerita Tidak mungkin pada waktu itu saya bisa menanam alpukat Nanti bisa berbuah Tapi Alhamdulillah kita harus mencoba Jadi salah satu untuk mengawali Ya harus mencoba Apa-apa saja yang cocok di MDPL bawah Dan di atas itu juga ada beberapa Varian alpukat yang adaptif Artinya seperti contoh aligator Aligator ini cocok ditanam di dataran rendah Maupun di dataran tinggi Ada aligator, ada midi, ada kelut, ada 1034, ada yellow avocado, red Vietnam, Cuba Itu alpukat-alpukat yang jenis adaptif Artinya bisa ditanam di DPL rendah Di dataran rendah maupun di dataran tinggi Nah teman-teman perlu diperhatikan Bahwa menanam itu jangan sampai kita menanam Kita hanya menanam setelah menanam dibiarkan Karena tolak ukur tanaman pohon alpukat itu bisa dibuahkan Bukan tolak ukur antara usia Namun termasuk besaran pohon Pangkal batang Kerimbunan itu yang menjadi tolak ukur Apakah tanaman alpukat itu bisa dibuahkan Atau boleh dibuahkan Tolak ukurnya adalah pohon Besarnya pohon, kerimbunan pohon Karena ada beberapa teman-teman juga Bahkan di saya juga Kebun saya ada sebagian Saya nanam, saya biarkan Nah teman-teman pasti seperti itu Ada juga yang seperti itu Nanam, dibiarkan Sehingga dalam usia 3 tahun Tanaman itu masih kondisi kecil Kondisi kecil, batangnya belum besar Belum rimbun Itu juga menurut saya tidak layak untuk dibuahkan Jadi tolak ukur meskipun 2 tahun Kalau perawatan kita itu bagus Perawatannya bagus Mulai perawatan mulai pemberian pupuk Penyiraman air Insya Allah tanaman itu akan mekar Dewasa tumbuh kembangnya bagus Sehingga di usia 2 tahun pun Kalau kondisinya bagus mekar Maka bolehlah itu untuk dibuahkan Nah itu ya Jadi catatannya Meskipun usia pohon itu 3 tahun, 4 tahun Tanpa ada perawatan sama sekali Biasanya tanaman itu Kondisi pohonnya kecil Jadi kalau kondisi kecil Menurut saya Batangnya kecil, belum rimbun Kalau dibuahkan sangat berisiko sekali Bisa mengakibatkan kematian juga Karena saat pohon kecil Untuk mensapli makanan Ini satu dompol ya teman-teman Satu dompol ini Ada 8 buah Ada 8 buah Ada 8 buah Saat kondisi pohon kecil Batang kecil Untuk mensapli makanan Sebanyak ini Sampai di atas itu Sangat Riskan sekali Sehingga tenaganya pasti habis Nah istilah manusia Istilah kita Tenaga kita akan habis Saat kondisi tenaga kita itu lemah Nah seperti pada waktu kemarin Beberapa Satu tahun yang lalu Saat merebaknya covid Saat kondisi tubuh kita itu lemah Maka Covid akan begitu mudah Untuk masuk ke dalam diri kita Jadi Sama seperti Sifatnya seperti tanaman juga Saat kondisi Pohon itu Mensapli Tenaga kebuah Nutrisi kebuah Sehingga kondisinya lemah Pohonnya masih kecil Maka Gampang sekali Pohon itu akan terkena Virus-virus Baik Ada Baik virus Baik Bakteri Bakteri atau jamur Dan lain sebagainya Itu akan Mudah sekali terserang Maka dari itu Tetap rawat tanaman kita Upayakan tanaman kita itu sehat Jangan terburu-buru untuk berbuah Boleh dibuahkan Tapi biasanya sayang Kalau masih kecil Boleh kita treatment Memakai Pupuk Pospadankalium yang tinggi Dan disemprot Dan hasil buah Itu boleh Namun biasanya Kalau sudah bunganya banyak Teman-teman mau Ngurangi buahnya itu Eman-eman Sehingga Dibiarkanlah Tanaman itu Bunganya banyak Sehingga waktu bunga banyak itu Biasanya terjadi Daunnya menguning Menguning rontok Setelah rontok Biasanya Kalau tanaman itu Tidak mampu Untuk Menjaga kesehatannya Artinya tidak ada treatment Berikutnya Maka Tanaman itu bisa Bablas mati Nah Jangan sampai Hal itu Terjadi Kalau memang Mau membuahkan Untuk pelipur lara Untuk Kesenangan Hati kita Karena kita menanam Biasanya teman-teman itu Tapan berbuahnya Harapan kita Akan segera berbuah Tapi itu Menjadi risiko Kalau itu memang Tidak mau berisiko Buahkan Itu hanya untuk pelipur lara Dua buah mungkin Atau lima buah Jangan sampai Lebih dari lima buah Mending dibuahkan Lebatnya besok aja Tahun belakang Nah itu juga Kalau kita mau Treatment tanaman itu Kondisi untuk Membuahkan Saat berbunga Saat berbuah Tentu saja Catatan ya ini ya Pohon itu juga Tidak akan Lebih berkembang Dewasa Artinya Setak Mandek ketika Tenaganya untuk Sape buah Jadi Untuk Tunas baru Daun-daun baru Percabahan baru Itu biasanya Terhambat Nah itu teman-teman Saya hanya cerita Ini hanya cerita Dan sedikit tentang Bagaimana Kalau kita itu Terus Berupaya agar Tanaman kita Tidak hanya menanam Tapi juga menjaga Semuanya Termasuk juga Menjaga Kesehatan buah Kesehatan buah itu Jangan sampai ada Hama-hama yang Menyerang Pada Tanaman kita Pada buah kita Dan penyakit pada Pohon Ada cendawan Ada pitotora Dan lain sebagainya Penyakit itu Biasanya Saya mengamati Ada pitotora Dan pitotora itu Tidak hanya menyerang Pohonnya saja Namun dampaknya Ketika buah ini Ada buahnya Dia juga Cacat Artinya cacat Cacatnya itu Biasanya kehitam-hitaman Nanti kalau Tidak Sampai usia tua Dia sudah Rontok Warna buahnya juga Kadang Agak menguning Terus Apalagi ya Ada bercak-bercak Itu salah satu Efek dari Sakitnya pohon Sampai Menimbulkan kebuah Nah Teman-teman Mungkin sampai Disini dulu Besok kita Lanjutkan Video-video Berikutnya Yang jelas Kami terima kasih Di Desa Wisata Jambu Tadi sudah melaksanakan Upacara HUTRI Yang ke-77 Sesuai Pertanyaan Giveaway Yang Minggu yang kemarin Kalau Tadi malam Giveaway-nya Bapak Proklamator kita Adalah Insinyur Soekarno-Hatta Terima kasih Teman-teman Terus semangat Untuk Menanam Dan Berbagi Tentunya Sebisa saya Yang saya bisa bagikan Saya bagikan Sesuai dengan Pengalaman saya Sehari-hari Itu Sesuai dengan Kemampuan saya Dan yang saya pelajari Di kebun saya Terima kasih Semangat terus Untuk menghijaukan Bumi kita Mudah-mudahan Teman-teman Selalu diberikan Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Dan doa terbaik Saya Mudah-mudahan Anda semuanya Kita semuanya Diberikan Rezeki yang Berlimpah Yang Barokah Sehingga Insyaallah Kita bisa Nambah kebun Itu Doa terbaik Dari saya Terima kasih Salam hijau Salam dan doa Buat keluarga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Semangat menanam Teman-teman Semangat menanam Terima kasih Terima kasih